Layanan pembuatan SIM di Satpas, Kolombo, Surabaya tidak bisa dioperasikan sejak selasa pagi. Hal ini disebabkan akibat server komputer di Korlantas Mabes Polri mengalami gangguan. Belum diketahui sampai kapan gangguan server itu terjadi. Pihak Korlantas sendiri sudah memberitahukan gangguan server itu sejak 3 hari lalu. Namun baru hari ini layanan tidak bisa digunakan. Sosialisasi akan dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat pemohon SIM. Gangguan layanan ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Sebenarnya dibilang tutup, memang kita tidak melaksanakan pelayanan karena memang terkendala di jaringan. Jadi jaringan yang ada di sini kan memang sudah terkoneksi dengan yang ada di pusat dan yang di Korlantas. Jadi yang ada di kendala di sana itu ada perubahan server atau migrasi. Intinya memang ada kendala di server Korlantasnya. Ini sampai kapan? Untuk waktunya kita masih belum tahu. Yang pasti nanti secepatnya kalau misalnya memang kita sudah bisa terkoneksi lagi, jaringannya sudah bisa lagi, nanti akan kita sosialisikan kembali. Pemberitahuan untuk masyarakat sudah ditempel di area Kolombo, di mana layanan pembuatan SIM tidak bisa dilakukan mulai hari ini.